Saya sarankan untuk menyimak video sebelumnya, yang sudah membuktikan dengan panjang lebar, bahwa jin bukan makhluk gaib. Karena ini penting, untuk bisa memahami, siapa sebenarnya jin, dan siapa Adam. Linknya ada di kolom deskripsi. Kebanyakan kaum muslimin berkeyakinan, bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang hidup di bumi. Padahal, Al-Quran Surat Al-Hijr 27 menyatakan, bahwa bangsa jin sudah ada di bumi sebelum Adam diciptakan. Jin, dianggap makhluk gaib atau halus, dan Adam adalah manusia nyata. Apalagi sampai menganggap, ada alam gaib tempat jin berkumpul. Perkara gaib, memang disebutkan dalam Al-Quran, namun dalam Surat Al-Anam ayat 59 dijelaskan, hanya Allah lah yang memegang kuncinya, tidak ada yang mengetahuinya selain dia. Jangankan manusia, atau yang mengaku sebagai orang indigo, paranormal, dukun, dan sebagainya, bahkan Nabi Muhammad dalam Surat Al-Arof ayat 188, mengaku tidak tahu hal gaib, kecuali yang diwahyukan kepadanya dalam beberapa ayat Al-Quran. Jangankan Nabi Muhammad yang merupakan manusia seperti kita, bahkan dalam Surat Sabah ayat 14 disebutkan, bahwa jin sendiri tidak mengetahui yang gaib. Bagaimana bisa, jika jin sendiri dianggap gaib, malah tidak tahu hal gaib? Ada beberapa dalil akli dan nakli, bahwa jin dan iblis bukan makhluk halus atau gaib, tetapi nyata, seperti manusia pada umumnya, karena keduanya memiliki bashar, atau bentuk dan kehidupan yang sangat mirip yang sangat sulit dibedakan. Klaim kali ini juga sangat sulit dipercaya, karena bisa saja sangat bertentangan secara ekstrim, dengan apa yang kita yakini selama ini. Mungkin yang sudah menyimak kajian ibunya Nabi Adam, akan lebih paham, walaupun berbeda istilah dan kesimpulan. Namun beberapa premis dalam video ini, juga akan mengambil beberapa data dari kajian video itu. Bahasa Al-Quran memiliki beberapa istilah, untuk memanggil manusia. Namun dalam bahasa Indonesia, hanya mengenal istilah manusia saja, dan itu pun diambil dari bahasa Sansekerta. Jadi kali ini, yang disebut dengan istilah manusia oleh kita sekarang, sebenarnya ada yang dari keturunan jin, dan ada yang dari keturunan Adam. Keturunan Adam yang kita ketahui sekarang, hanyalah para habib keturunan Nabi, yang secara garis besar merupakan bangsa Arab dan Israel, dan mungkin juga termasuk bangsa Yunani, karena Iskandar Zulkarnain nasabnya sampai ke Nabi Nuh. Sedang keturunan jin, adalah selain ketiga bangsa tersebut, seperti bangsa Afrika, Amerika, Asia, Australia, dan lainnya bahkan mungkin juga Nusantara. Sebelum masuk ke pembahasan Adam, kita cari tahu dulu siapa yang disebut manusia. Dari penemuan fosil-fosil manusia modern Homo sapiens tertua, di Afrika sudah ada 200 ribu tahun yang lalu. Di Eropa Cina dan Melanesia, sudah ada 40 ribu tahun yang lalu, di Amerika 14 ribu tahun yang lalu, dan di Australia 50 ribu tahun yang lalu. Kalau silsilah para nabi dari Ibnu Katsir memang benar adanya, maka Nabi Adam, baru ada kira-kira 6 ribu sampai 10 ribu sebelum masehi, dengan asumsi, umur nabi-nabi sebelum Nabi Isa lebih panjang daripada manusia sekarang. Nabi Muhammad keturunan yang ke-82 dari Nabi Adam, sementara ahli sejarah berpendapat, antara Nabi Muhammad dan Nabi Adam, berjarak 6.155 tahun. Menukil dari buku Atlas Sejarah Nabi dan Rasul Karangan Sami bin Abdullah al-Maghluts versi bahasa Arab halaman 50 disebutkan, bahwa Nabi Adam hidup kira-kira antara tahun 5.872 sampai 4.942 sebelum masehi. Menurut catatan sejarah, umur manusia dari bangsa jin, yaitu selain keturunan Nabi Adam, dahulu lebih pendek dari manusia sekarang. Nabi Adam diperkirakan berumur 900 tahun, dan Nabi Nuh 950 tahun. Kalau dalam rentang waktu 6.155 tahun ada 124.000 nabi, tidaklah mungkin, nabi-nabi itu hanya dari keturunan Adam saja. Sebab, artinya tiap tahun ada 20 nabi, pastilah ada nabi-nabi dari bangsa jin, yang sudah ada ratusan ribu tahun sebelum Adam. Antropolog Kaspari Rachel menyatakan, melalui catatan Gigi Neandertal, tim Rachel membuktikan bahwa 30.000 tahun silam, tidak ada manusia yang mampu melewati usia 30, di mana manusia sudah menjadi kakek atau nenek. Pada manusia Eropa dari zaman batu awal, peneliti menemukan rasio orang tua dengan dewasa muda, adalah 20 banding 1. Jadi, manusia masih hidup ketika cucunya lahir. Penelitian ini, adalah terhadap apa yang dikatakan sebagai manusia modern. Insya Allah, tim Rachel belum menemukan fosil nabi-nabi kita dahulu. Sebab, manusia tertua abad sekarang saja, ada yang berumur lebih dari 129 tahun, yaitu Tuti Yusupova, Nemoto asal Pakistan, warga negara Uzbekistan yang bisa bertahan hidup hampir 135 tahun. Ada Nemoto yang lebih tua lagi yang pernah dimuat di majalah Time, yaitu seorang warga Cina Provinsi Sichuan bernama Li Qingyun, yang merupakan orang tertua sepanjang sejarah, meninggal pada usia 256 tahun setelah memiliki keturunan pada generasi ke-12, memiliki 23 istri. Adam dipersiapkan oleh Allah sebagai holifah di bumi, tentulah ia ditempatkan pertama-tama bukanlah tempat yang tandus, yang cari makan dan minum saja sulit. Tentulah tempat di bumi yang kondisinya baik, makanan minuman dan lingkungan cukup baik, apalagi dia sudah diberi Allah ilmu tentang apa saja di bumi mengenai nama-namanya, yang tentunya pula sifat-sifatnya dan gunanya dan lain sebagainya, sehingga cara menjaga kesehatannya pastilah juga diberi ilmunya oleh Allah, sehingga pastilah umur Adam lebih panjang dari manusia yang terpanjang umurnya. Anak cucu Adam yang makin jauh darinya, tidak lagi memiliki ilmu kesehatan, ilmu pertanian, dan ilmu peternakan seperti yang dimiliki Adam, karena ilmu Adam tidak ditulis, sehingga lahan produksi makanan yang dikembangkan, tidak sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk. Makanan makin sulit, sehingga umur mereka makin pendek, sampai-sampai mereka berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan. Manusia sekarang terus menggali lagi ilmu pertanian dan peternakan serta ilmu kesehatan yang dimiliki Adam, sehingga umur manusia sekarang bisa makin panjang. Pada tahun 2005, usia rata-rata penduduk Indonesia adalah 64,5 tahun. Pada tahun 2018 menurut WHO, umur rata-rata penduduk dunia adalah 72,5 tahun, sedang Indonesia baru 71,5 tahun. Usia rata-rata penduduk Jepang pada tahun 2005, dikabarkan sudah mencapai lebih dari 75 tahun, dan tahun 2020 sudah mencapai 85 tahun. Negara-negara lain yang umur rata-rata panjang juga, yaitu Hong Kong, Swiss, Australia, Perancis, Italia, dan Singapura. Dari hal-hal ini bisa ditarik kesimpulan, bahwa Adam bukan manusia, atau makhluk yang berbentuk seperti Adam yang pertama di bumi. Sebab, di belahan bumi yang lain, mereka sudah ada jauh sebelum Adam. Jadi bukan hal yang tidak mungkin, bahwa Aljan atau bangsa Jin yang memang diciptakan lebih dulu, adalah keturunan orang-orang Afrika, Eropa, Cina, Melanesia, Amerika, dan Australia. Sedangkan sebagai keturunan Anas yang ada di daerah Timur Tengah, adalah bangsa Arab dan bangsa Israel, serta bangsa Yunani, yang bapaknya adalah Nabi Adam. Jadi, baik Aljan maupun Anas, adalah sama-sama disebut manusia, menurut istilah kita sekarang. Keturunan Habib-Habib sekarang, masih bisa dilacak nasabnya sampai Nabi Muhammad, otomatis sampai juga kepada Nabi Adam. Orang-orang Indonesia, Asia, Australia, Afrika, atau Amerika, tidak bakalan ketemu nasabnya sampai Nabi Adam. Lalu, apakah manusia modern berasal dari manusia purba? Dan apakah manusia purba berasal dari manusia kerah? Santai dulu, kita selesaikan dulu masalah Adam. Adam, diakini kebanyakan ulama diciptakan di sorga, dari tanah di bumi, dan dibentuk dengan sebaik-baik bentuk, kemudian ditiupkan roh Allah, maka hiduplah dia. Kemudian diciptakan pasangannya yaitu Hawa. Karena tergoda rayuan iblis, mereka makan buah huldi yang sebelumnya sudah dilarang oleh Allah. Karena kesalahan itu, mereka diusir dari sorga turun ke bumi. Dalam kisah tersebut, terdapat hal-hal yang kurang masuk di akal kita. Satu, Allah dalam berbuat sesuatu, biasanya mencontohkan perbuatan yang praktis, efektif, dan efisien, agar ditiru oleh manusia. Adam, konon diciptakan di sorga, padahal dari bahan tanah di bumi. Bagaimana cara membawa tanah tersebut dari bumi ke sorga, dan bagaimana cara turunnya mereka ke bumi setelah diusir dari sorga? Jika jawabannya Allah maha kuasa, kunfaya kun, hanya Allah yang tahu, video ini selesai. Dan saya sarankan, penonton yang akan berkomentar seperti itu, berhenti saja di titik ini. Tetapi, kita tidak mendapatkan hikmah apa-apa dari kisah itu, dan Al-Hur'an, akan dianggap sebagai kitab dongeng yang tidak berguna. Allah memang maha bisa berbuat demikian. Namun apakah tidak lebih logis, jika Adam dan Hawa diciptakan di bumi di suatu janah, yang bukan diartikan sorga, tapi diartikan taman atau kebun. Dan ini bukan cocok logi, beberapa ulama sendiri juga terbelah pendapatnya, apakah sorga seperti pemahaman agama Hindu, atau kebun di lereng suatu gunung, yang di sana banyak makanan, buah-buahan, dan air berlimpah. Saya beri contoh penggunaan kata janah, seperti pada Anaba ayat 16, dan janah yang lebat. Para mufassirun, mulai dari Ibnu Qadsir, Al-Jalalain, Kementerian Agama, dan Otoritas Al-Azhar, sepakat yang disebut janah di sini, adalah kebun. Al-Mukminun 19, lalu dengan itu kami tumbuhkan untuk mukebun-kebun kurma dan anggur, dan seterusnya. Kemudian surat sabah 16, dua kebun milik ratu sabah dilanda banjir besar. Lalu Al-Baqarah 265, yang pada intinya menceritakan kebun di dataran tinggi, yang disiram oleh hujan lebat, lalu kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Bahkan, surat Ashwara ayat 57-59 menyebut, Fir'aun dikeluarkan dari janah, yang kemudian janah itu diwariskan kepada Bani Israel. Jadi, janah tidak harus surga, tapi juga bisa kebun yang ada di bumi. Atau jangan-jangan, surga yang gaib itu tidak ada, yang ada hanyalah kebun yang nyata di bumi? Karena tergoda memakan buah huldi, kemudian mereka diusir turun gunung ke daerah yang lebih rendah, yang tidak sesubur di lerengnya. Dua, munculnya iblis ikut-ikutan di surga dan menggoda Adam dan Hawa, padahal, iblis dari golongan bangsa jin yang ada di bumi. Bagaimana bisa tahu-tahu ada di surga? Sepertinya, hal itu tidak pantas terjadi bagi seorang iblis. Tiga, dalam surat Toha ayat 117, iblis sudah dikenalkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa sebagai musuh besar mereka, dengan pesan jangan sampai ia mengeluarkan mereka dari janah. Jadi, tidaklah mungkin, bahwa iblislah yang menggoda mereka makan buah huldi. Tidaklah pantas seorang nabi sebodoh itu, mau melanggar perintah Allah yang sudah sangat jelas akibatnya, dan dia juga sudah tahu kalau itu iblis. Yang menggoda Adam dan Hawa, pastilah setan lain. Seperti keterangan surat Al-Baqarah 36, yaitu setan Hawa nafsunya sendiri, yang mengira bahwa dengan makan buah huldi itu, akan mendapatkan kehidupan dan kerajaan yang kekal. Seperti yang termuat dalam surat Toha ayat 120, yang menggunakan termah syaiton, bukan iblis lagi. Lalu muncullah pendapat, kalau iblis itu embah buyutnya setan. Ya ya ya, tidak semudah itu memahaminya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, banyak kaum muslimin berkeyakinan, bahwa Adam diciptakan Allah di sorga dari bahan tanah bumi, dan diberi bentuk dengan sebaik-baik bentuk, kemudian ditiupkan roh Allah, lalu hiduplah dia. Jadi, Adam tidak dilahirkan, dan oleh karenanya dia tidak mempunyai bapak dan ibu. Dalam Ali Imran 59 diterangkan, sesungguhnya semisal kejadian Isa di sisi Allah, sama seperti kejadian Adam. Ia menjadikannya dari tanah, kemudian Allah berfirman kunfaya kun, maka jadilah Adam dan Isa. Jadi, persamaan penciptaan Adam dan Isa menurut ayat ini, yaitu sama-sama diciptakan dari tanah, dan sama-sama dengan firman kunfaya kun. Wujud firman kunfaya kun, adalah Isa dilahirkan oleh Maryam tanpa suami. Kalau dikatakan Allah kejadian Isa dan Adam semisal yang sama, maka pastilah Adam dilahirkan oleh seorang ibu tanpa suami. Sekarang pertanyaannya, siapa yang melahirkan Adam? Di video sebelumnya telah dibuktikan, bahwa jin bukan makhluk halus, namun makhluk yang diciptakan di bumi sebelum Adam. Dan jatuh pada kesimpulan, bahwa bangsa jin adalah bangsa yang bukan dari keturunan Adam, tetapi dari keturunan bangsa Afrika, Amerika, Asia, Australia, dan lainnya. Jadi, yang melahirkan Adam, adalah ibu dari Afrika, Amerika, Asia, atau lainnya itu. Ya, berasal dari bangsa Aljan. Di video sebelumnya juga sudah diterangkan, bahwa jin dan manusia mempunyai bashar, atau bentuk dan kehidupan yang mirip sekali, dan sangat sulit untuk dibedakan, sehingga para malaikat pun mengira sama. Katakun fayakun, jangan lagi diartikan simsalabim langsung jeder, atau makbedunduk langsung ada. Allah maha kuasa, dan dia berkuasa menciptakan hukum-hukum fisika, yang dikenal dengan proses sebagai sunatullah. Kejadian Adam, mesti juga lewat proses seperti Isa, lewat proses dalam kandungan. Tidak mesti harus diartikan seketika jadi, atau ujuk-ujuk langsung ada. Perkataan itu hanya menunjukkan, begitu mudahnya Allah dalam penciptaan mereka, dan jawaban itu sangat cocok untuk menjawab bocil-bocil resek yang banyak nanya. Dalam Ali Imran 33 dan 34 dinyatakan, bahwa Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, sebagai keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, alias tidak dari satu garis keturunan. Jadi, Adam disebut sebagai keturunan dari yang lain, berarti tidak bisa dikatakan dia diciptakan tanpa ibu dan bapak, semisal Isa yang diciptakan dengan cara dilahirkan oleh ibu tanpa suami. Bagaimana caranya Adam dilahirkan, padahal yang mengandungnya ibu jin? Manusia sekarang, mengenal dua cara menumbuhkan embryo dalam kandungan, bukan dari kandungan ibu biologisnya. Yaitu kawin suntik dan bayi tabung, yang mana, stem cell seseorang yang bisa diambil dari rambut atau tulang, yang kemudian akan jadi embryo lalu dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu. Barangkali, Nabi Adam dilahirkan dengan salah satu cara itu, atau setidaknya, dengan cara yang memiliki esensi yang sama, karena stem cell dari dulu sudah ada. Menurut Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 7 dan 8, Adam diciptakan dari tanah, artinya stem cell-nya dibuat dari unsur-unsur tanah. Sedang keturunannya dari air mani, yang ini pun terdiri dari zat-zat yang ada dalam tanah. Kalau Nabi Isa, stem cell-nya dimasukkan ke dalam sel telurnya Maryam, tanpa mengeluarkan inti cell-nya. Sehingga, dalam tubuh Nabi Isa, ada gen Maryam. Oleh karenanya, Nabi Isa disebut Isa bin Maryam, sedang Nabi Adam tidak demikian. Yang paling logis sesuai sunnatullah, Adam diciptakan di bumi, dari bahan tanah bumi, dan hidup di janah yang bukan berarti sorga, tetapi dengan arti taman atau kebun, yang terletak di daerah tinggi atau mungkin lereng gunung yang subur, yang makanan buah-buahan dan air berlimpah. Dalam Kitab Injil Perjanjian Lama Bab Kitab Kejadian, Adam diciptakan di bumi dan ditempatkan di Taman Eden, yang dialiri empat cabang sungai, yaitu Pison Gihon Tigris dan Efrat. Sekarang, daerah ini masuk wilayah Iran. Dalam Al-Baqarah 35 diterangkan, bahwa Adam dan Hawa tinggal di janah, yang dengan mudah memperoleh makanan dan minuman. Kalau Adam tinggal di janah yang tidak diartikan sorga, tetapi dengan arti kebun, maka logislah, bahwa Adam dan Hawa diciptakan dan ditempatkan di wilayah Irak sekarang. Ketika Adam diperkenalkan oleh Allah kepada iblis, seorang keturunan jin yang memang sudah lebih dulu tinggal di bumi sebagai musuh mereka berdua, dengan pesan jangan sampai dia mengeluarkan mereka dari janah, terjadinya juga di bumi. Ketika Adam dan Hawa diusir dari janah dengan firman Allah ibithu, dengan arti turunlah kamu karena tergoda hawa nafsunya sendiri makan buah huldi, berarti janah ada di daerah tinggi, mungkin di lereng suatu gunung yang biasanya tumbuh subur pohon-pohon psikotropika, yang bukan tidak mungkin buah huldi itu berasal, agar tidak keenakan memakannya dan jadi kecanduan. Setelah mereka diusir dari janah di dataran tinggi suatu gunung, mereka hidup di daerah yang lebih rendah dengan segala kekurangan-kekurangannya. Kisah yang sudah banyak beredar, menurut hadis riwayat Bukhari Muslim dan Ahmad dalam sanat yang berbeda dinyatakan, tinggi Adam adalah 60 hasta, sekitar 27 meter lebih. Dikisahkan dalam Isro, Nabi Muhammad berhenti di Yerusalem dan masuk ke Masjid Akso, ternyata sudah ditunggu oleh para Nabi terdahulu, dan beliau sholat bersama mereka sebagai imam. Andaikan ada makmum di Masjid Akso yang tingginya 27 meter lebih, Nabi mesti akan mengomentarinya, wow, tinggi sekali kamu Adam. Ternyata beliau tidak ada komentar tentang Nabi Adam, berarti postur Adam tentu biasa-biasa saja. Jika tingginya 27 meter, bagaimana mereka masuk masjid? Tentang Masjid Akso sendiri juga masih simpang siur, karena waktu itu adalah bangunan gereja. Al-Aqso sebagai masjid terjauh juga masih belum terjawab, apakah berada di bumi atau di langit, karena ada hadis yang menyatakan Al-Aqso bukan Baitul Magdis, tapi berada di langit. Video terkait hal ini saya cantumkan di kolom deskripsi. Jika Anda mengira, teori evolusi adalah pemikiran Charles Darwin yang tak bertuhan, Anda keliru. 14 abad yang lalu, jauh sebelum Darwin, cendekiawan muslim telah mengajukan teori evolusi. Hanya oknum ustaz yang tak mau Islam berkembang, yang menganggap teori evolusi itu sesat dari barat yang ateis. Di zaman dulu, Islam penuh dengan temuan sains, namun banyak yang diklaim oleh barat dengan modifikasi. Dan parahnya, oknum ustaz ini juga mengakui, kalau evolusi itu pemikiran orang barat. Sehingga, jika ada temuan pemikiran yang luar biasa, kita kagumnya kepada orang barat, bukan kepada Islam. Dan banyak umat muslim sendiri yang menganggap, Islam hanya sebagai ritual agama kuno tetunggingan dan puter-puter kubus hitam yang ketinggalan zaman. Menurut teori evolusi, semua spesies yang merupakan makhluk hidup di dunia ini, berasal dari nenek moyang yang satu. Seleksi alam, merupakan faktor utama dari evolusi yang terjadi dalam alam semesta ini. Makhluk hidup atau spesies yang bisa bertahan hidup, adalah mereka yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, dan kemudian menghasilkan keturunan. Tidak selalu yang paling kuat, atau paling agresif. Contohnya adalah perubahan bangsa mirip kera menjadi bangsa manusia. Jika ada berdebat, mengapa kera masih ada sampai sekarang, atau menganggap manusia adalah keturunan kera, itu malah menandakan Anda tidak pernah mempelajari teori ini. Walaupun teori ini pembuktiannya sangat lemah karena adanya missing link, tapi bukan berarti tidak mungkin hal itu terjadi. Dan penemuan-penemuan baru oleh arkeolog-arkeolog selanjutnya, memperkuat kebenaran teori ini. Seperti penemuan fosil-fosil manusia purba di Jawa, mulai dari sangiran dan trinil, yang berumur 1-2 juta tahun yang lalu, sampai ditemukan fosil-fosil manusia modern yang rata-rata di Asia 40 ribu tahun yang lalu, lalu mereka berkembang menjadi manusia-manusia sekarang ini. Di belahan dunia yang lain seperti Afrika, Eropa, Amerika, Asia, dan Australia, perkembangan manusia juga seperti itu, dan waktunya hampir bersamaan. Jadi, kita manusia Indonesia, adalah keturunan dari manusia modern yang lahir kira-kira 40 ribu-ribu tahun yang lalu. Spesies yang terus hidup di hutan, akan tetap berwujud keras sampai sekarang. Sedangkan spesies yang keluar dari hutan karena sesuatu sebab, mungkin karena terusir kelompok yang lebih kuat, atau mungkin makanan yang sudah sulit didapat, mereka akan masuk ke padang rumput, dan mulai belajar berjalan tegak untuk memperluas wilayah pandangan mereka. Karena di padang rumput susah mendapatkan buah-buahan, maka untuk mengisi perut, mereka mulai menangkap binatang-binatang kecil. Lama-lama keturunan mereka sudah berjalan tegak, karena terus menerus dan terbiasa. Mendapat tantangan, otaknya pun bekerja lebih keras. Sel-sel otak pun terus bertambah, alias otaknya tumbuh membesar. Mereka terus berpikir untuk mendapatkan binatang buruan yang lebih besar, maka diciptakan alat-alat pemukul dari ranting atau dahan. Lama-lama mereka membuat alat untuk mengiris dan memotong dari batu-batuan yang kuat, seperti batu-batu silikat. Untuk melindungi diri dari cuaca alam dan dari musuh, dicarilah tempat berlindung, yaitu gua-gua. Dalam kurun waktu 1-2 juta tahun, berkembanglah mereka dari manusia purba, dan kemudian menjadi manusia modern. Teori ini, sesungguhnya sesuai dengan sunatullah, dan menunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah menciptakan alam semesta ini, dikatakan Allah lebih hebat dan lebih rumit dari penciptaan manusia, hanya dengan satu moyang, yaitu kabut duhon. Dari kabut ini, terciptalah alam semesta ini, yang luasnya hanya Allah yang mahatahu. Allah menciptakan satu moyang makhluk hidup, yang tersusun dari zat-zat yang ada di bumi, lalu memberikan roh kehidupan, berkembanglah mulai dari makhluk hidup bersel satu. Setelah melalui masa berjuta-juta mungkin bermilyar-milyar tahun sesuai dengan teori evolusi, berkembang menjadi bermacam-macam makhluk hidup. Itu pun, bahannya masih dari duhon itu juga. Allah selalu bekerja praktis, efektif, dan efisien, agar dicontoh oleh makhluknya. Menciptakan miliaran hal dari satu bahan, justru lebih sulit, daripada sekedar simsalabim, celing bumi, celing langit, celing gunung, celing manusia, dan celing seterusnya, yang malah terkesan menyepelekan kekuasaan Tuhan. Kita lanjut pertanyaan, apakah sudah ada makhluk di bumi semodel Adam sebelum dia? Jawabnya, sudah ada, yaitu bangsa jin yang basarnya atau bentuk dan fisiologinya persis seperti Adam, sampai-sampai malaikat pun mengira sama. Adam dilahirkan kira-kira paling lama 10.000 tahun yang lalu. Itu pun dengan perkiraan, bahwa Adam dan putra-putri beliau, serta keturunan beliau yang jadi nabi yang masih dekat dengan masa hidup beliau, umurnya masih panjang-panjang. Manusia modern di Afrika, sudah ada 200.000 tahun yang lalu, Amerika 15.000 tahun yang lalu, Asia 40.000 tahun yang lalu, bahkan baru-baru ini ditemukan lukisan babi dan anowa yang berumur 44.000 tahun di sebuah gua Sulawesi Selatan, dan di Australia 50.000 tahun yang lalu. Mereka itulah, kira-kira yang disebut bangsa jin oleh Al-Quran. Sedang Bani Adam, adalah bangsa Arab dan Israel, serta bangsa Yunani, ketika Al-Quran memanggil Hai Bani Adam, Nabi Muhammad ketika itu, memang benar-benar sedang berhadapan dengan keturunan biologis dari Adam, yaitu bangsa Arab dan Israel yang tinggal di daerah itu. Kita bangsa Asia, bukan Bani Adam dalam arti keturunan biologisnya. Tidaklah mungkin, keturunan Adam yang modelnya seperti bangsa Arab Israel dan Yunani, kalau dulu pergi ke Afrika terus berubah jadi hitam-hitam dan rambut keriting-keriting, kalau pergi ke Asia jadi kuning-kuning atau sawo matang dan hidung pesek-pesek, kalau pergi ke Australia juga jadi hitam-hitam dan rambut keriting-keriting seperti suku Aborigin. Perubahan-perubahan seperti itu, dalam waktu hanya ribuan tahun tidaklah mungkin. Apalagi, bangsa jin seperti kita ini, sudah ada di bumi puluhan ribu tahun, sebelum Adam dilahirkan. Jadi, Adam bukanlah bapak biologisnya dari orang-orang seluruh dunia, kecuali bangsa Arab, Israel, dan bangsa Yunani saja. Keturunan Habib-Habib sekarang, masih bisa dilacak nasabnya sampai Nabi Muhammad, otomatis sampai juga kepada Nabi Adam. Orang-orang Indonesia, Asia, Australia, Afrika, atau Amerika, tidak bakalan ketemu nasabnya sampai Nabi Adam. Terima kasih telah menonton! Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.